DPRD Kota Gorontalo meminta kepada seluruh pimpinan OPD di Kota Gorontalo untuk tidak melakukan perjalanan dinas sebelum menutaskan program infrastruktur di daerah. Ini disampaikan Ketua Komisi CDPRD Kota Gorontalo Irwan Hunawa saat memimpin rapat evaluasi dengan menghadirkan sejumlah pimpinan OPD yang dilaksanakan di awal tiga kantor DPRD Kota Gorontalo pada Senin kemarin. Menurut Irwan, realisasi sejumlah program infrastruktur di Kota Gorontalo saat ini kurang memuaskan sehingga Komisi CDPRD melakukan evaluasi terhadap program infrastruktur baik yang dianggarkan melalui dana DAK, DAU maupun dana PEN. Akan tetapi pada rapat evaluasi tersebut sejumlah OPD teknis hanya mengutus sejumlah perwakilan dikarenakan alasan para pimpinan OPD mereka sedang melakukan perjalanan dinas. Menyikapi hal tersebut Ketua Fraksi Partai Golkar ini mengambil sikap tegas meminta kepada seluruh pimpinan OPD untuk tidak melakukan perjalanan dinas sebelum menyelesaikan pekerjaan infrastruktur. Gimana jika kegiatan infrastruktur berakhir pada bulan Desember maka para pimpinan OPD hingga Desember nanti belum bisa melakukan perjalanan dinas. Kadis, Kabit yang masih mempunyai anggaran yang belum dilaksanakan maka kami rekomendasikan agar men-serusi kegiatan-kegiatannya dimulai dulu baru itu bisa berangkat. Ada kegiatan di luar ya, ada kegiatan di luar. Harus begitu. Jangan sampai kegiatan di luar yang sudah selesai kegiatan yang ada di dalam tidak terselesaikan. Maka kami merekomendasikan untuk itu. Ditambahkannya dengan realisasi program infrastruktur yang sangat memprihatinkan tersebut yang meminta setiap pimpinan OPD melakukan evaluasi secara berkala dan kalau perlu evaluasi peraksanaan program infrastruktur dalam sebulan dilakukan 4 kali sehingga fungsi pengawasan dari OPD benar-benar berjalan dengan baik dan benar.